Vaksinasi terus dilakukan agar tercapainya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di Kabupaten Malinau, vaksinasi dosis kedua masih menjadi prioritas. Kabak Ops Polaris Malinau AKP Edi Purnoto mengatakan, vaksin yang dilakukan pihaknya yakni vaksin dosis kedua untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan penyaluran vaksin di Polaris Malinau pun berjalan dengan aman dan lancar. AKP Edi menjelaskan, berdasarkan data penyaluran vaksin di Polaris Malinau, masyarakat yang ikut vaksin dosis pertama tercatat berjumlah lebih dari seribu, sedangkan vaksin yang baru diterima oleh Polaris Malinau yakni hanya 50% dari jumlah penerima vaksin dosis kedua. Untuk mengejar vaksinasi dosis pertama yang telah dilakukan sebelumnya, AKP Edi menjelaskan penyaluran vaksin Polaris Malinau ke masyarakat bergantung kepada penyaluran vaksin dari Polda, Kaltara. Dalam penyaluran dua jenis vaksin tersebut, terdapat perbedaan waktu untuk melakukan vaksinasi dosis kedua. Vaksin AstraZeneca dilakukan setelah 3 bulan hingga 5 bulan setelah mendapat dosis pertama. Untuk vaksin Sinovac, vaksin dosis kedua dapat dilakukan setelah 28 hingga 2 bulan. Dirinya mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah meskipun telah melakukan vaksinasi. Data vaksin yang pertama, data vaksin yang pertama yang sudah divaksin sama masyarakat itu berjumlah kurang lebih seribu, seribu lebih. Kemudian vaksin yang diterima sama Polres, dari Polres Malinol berupa vaksin Sinovac. Jadi untuk tahap kedua, yang sekarang ini vaksin Sinovac. Hadi Aris Iskandar melaporkan.